Pembagian paket sembako bagi warga terdampak pandemi virus corona di kota Lubuklinggau tahap pertama telah rampung. Meski demikian, Wali Kota Lubuklinggau SN Pranaputra Sohe keluhkan peranan bulog yang tak maksimal lantaran pemerintah kota harus membeli gula dari pihak lain dengan harga yang cukup tinggi. Wali Kota Lubuklinggau SN Pranaputra Sohe mengeluhkan peranan bulog yang dinilai kurang maksimal saat pembagian paket sembako tahap pertama bagi warga yang terdampak wabah virus corona atau COVID-19. Pemerintah kota Lubuklinggau yang memanfaatkan stok bahan pangan yang ada di bulog merasa kecewa sebab salah satu komoditi pangan yakni gula tidak bisa didapatkan dan terpaksa mendapatkan gula dari pihak lain dengan harga yang cukup tinggi. Pemgal Lubuklinggau sendiri menyiapkan paket sembako tahap pertama bagi warga sebanyak Rp23.000 terdiri dari beras 20 kg, minyak sayur 3 kg, gula basir 1 kg, telur 1 karpet, ikan asin 1 kg, dan mie instan 1 dus, serta tambahan suplemen. Kan stok barang dari bulog cuman tidak bisa terlalu maksimal ya. Karena terbukti kita gak bisa mendapatkan banyak juga. Karena gula kita dapatkan dari pihak lain dan harganya cukup tinggi. Tim Liputan, Selampari TV